Halo sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak-Ibu saudara dimanapun saudara berada. Doa saya Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bersama-sama kembali kita akan diberkati, dikuatkan iman kita, atau iman kita semakin bertumbuh melalui Renungan Firman Tuhan yang hari ini yaitu RPKM, Renungan Pengajaran Katalos Ministri. Dengan tema renungannya adalah Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Wow, luar biasa. Setiap kita tentunya pasti menginginkan diberkati, bahkan itu kehendak Tuhan. Supaya kita, anak-anaknya, umatnya diberkati oleh Tuhan. Kita hidup dalam kecukupan saja, tapi juga berpelintahan. Supaya dengan itu kita terus menerus bisa berbagi bagi orang lain. Puji nama Tuhan, mari kita buka satu firman Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati kita di pagi hari ini, di hari Kamis. Firman Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati kita. diambil dari kitab kejadian 13, ayat 1-18. Silahkan membaca ayat ini secara lengkap. Saya akan membaca khususnya ayat yang 14-15. 14-15 berkata demikian. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa, Bapak di surga, kami rindu sabdamu, kami rindu firmanmu. Kami kuat karena firman, karena kami kuat, karena Tuhan. Terima kasih berfirman lengkap Tuhan. Rauh putus menolong kami untuk mengerti dan siap menerimanya, mengerjakannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, hampir semua orang sedang berlomba-lomba ingin mendapatkan sesuatu, misalnya sekarang ini minyak goreng langkah di daerah-daerah tertentu, sehingga rakyat Indonesia antri untuk mendapatkan minyak goreng, saling rebutkan satu sama lain, walaupun minyak goreng di tempat tertentu ada, tapi mahal, luar biasa. Rakyat Indonesia butuhnya minyak goreng yang bisa dijangkau harganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak hal-hal yang bisa terjadi, ini menunjukkan, seorang kasih Tuhan, manusia membutuhkan namanya minyak goreng. Bukan saja minyak goreng, tapi juga membutuhkan namanya uang, membutuhkan namanya harta, membutuhkan yang hidup berkecukupan. Nah itulah yang dirindukan, mengasihi Tuhan oleh setiap orang. Nah banyak juga sekarang ini yang berfokus kepada materi. Orang tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap sesama. Rasa kasih di antara, insan, manusia semakin tertikis habis. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin sama satu sama yang lain. Marak terjadi, pemasangan, percerai hanya karena persoalan ekonomi. Berselisi hebat, merebutkan harta bono gini. Warisan dari orang tua. Di antara saudara kandung saling bersengketa gara-gara apa? Gara-gara berebut warisan dari orang tuanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya penyebabnya Bapak Ibu Rasu Tuhan, penyebab utamanya adalah soal apa? Soal materi, soal uang, soal harta. Semua meranggapan bahwa dengan memiliki materi atau harta yang berkelimpahan atau uang yang banyak, maka semua persoalan hidup dapat terselesaikan dengan baik. Benarkah demikian? Bapak Ibu Rasu Tuhan. Dari nas pembacaan kita, hari ini kita berperhatikan di sana Alkitab mencatat bahwa Abraham sangat kaya. Itu banyak ternak, peratnya banyak, emasnya juga. Begitu pula loh yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba, lembu, dan kema. Karena berkelimpahan dengan harta ketayaan sampai-sampai seorang perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah untuk menghindari konflik dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dihinkan antara gembala Abraham dan gembala Lot mereka pun sepakat untuk berpisah. Nah sikap bijaksana yang ditunjukkan Abraham dengan mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dahulu tempat yang dikehendaki Lot. Lot, kita perhatikan di sini. Diberikan kebebasan untuk memilih oleh Abraham. Walau sesungguhnya Abraham yang punya hak untuk memilih lebih dahulu. Tindakan Abraham ini bukanlah tindakan untuk 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 untungan atau dikatakan untuk memperoleh untungan yang besar. Ya bukan. Tetapi ia berpegang teguh kepada apa? Pada janji Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kejadian 12 ayat yang ketiga. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Bapak-Ibu yang berkati Tuhan. Kita bisa perhatikan bagaimana Tuhan akan memberkati memberkati Abraham. Bapak-Ibu yang berkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan bukan karena dia seorang yang hilang harta, hilang uang. Tidak. Tapi kalau kita perhatikan dari ayat ini. Bapak-Ibu yang berkati Tuhan. Sekali lagi, tindakan Abraham bukanlah tindakan untung-untungan. Tetapi dia berpegang kepada janji Tuhan dalam kejadian 12 ayat 13. Dan apa yang dipandang baik dan indah menurut mata Lot ternyata menipu dan jahat adanya. Di ayat 13 dikatakan. Kita perhatikan. Ya tertulis. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10.22. Kita perhatikan. Lot memandang dengan mata jismani. Tapi Abraham memandang dengan mata iman. Itu percaya dengan janji Tuhan. Tapi Lot bisa melihat. Ya kemegahan. Harta. Duniawi. Sehingga dia memilih. Daerah Sodom dan Gomorrah. Dan apa yang terjadi. Justru disana terjadi kejahatan yang luar biasa. Dan kita tahu cerita itu. Sodom dan Gomorrah itu. Ngara disana. Kejahatan yang luar biasa. Sehingga bukan oleh manusia. Maka Tuhan juga menghukum Sodom dan Gomorrah. Mempurak-puranda Sodom dan Gomorrah. Nah. Nasarankah sih Tuhan. Perhatikan. Kembali di Amsal 10.22. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Menambahinya. Artinya. Bukan karena pandangan manusia. Bukan karena perhitungan manusia. Bukan karena kita hidup untuk untungan. Tapi Tuhan lah yang menentukan berkat. Bukan karena kita. Luar biasa. Asal saja kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mengutamakan dia. Apa saja yang kita perbuat. Pasti dijadikan berhasil. Luar biasa. Berkat Tuhan juga tidak mengenal tempat dan musim. Dimanapun Tuhan sanggup memberkati kita. Kapanpun. Dalam kondisi apapun. Dalam situasi sulit. Mungkin kita saat ini. Dalam keadaan ekonomi. Yang mungkin terpuruk. Ataupun dalam keadaan sakit. Ingat. Tuhan sanggup memberkati kita. Seperti Mas Murli May 13. Menjadi ayat penutup. Dikatakan begini. Sebab engkau lah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu. Seperti perisai. Mas Murli 5 ayat 13. Puji Tuhan. Tuhan lah yang memberkati kita. Orang-orang benar. Ya. Bahwa Tuhan lah yang akan memagari kita dengan anugerahnya. Seperti perisai. Mari kita terus. Hidup di dalam kebenaran. Menjauhi dosa. Tuhan sanggup memberkati setiap orang benar. Setiap orang. Tuhan sanggup memberkati setiap umatnya. Memberikan kita hidup berkecukupan. Bahkan berkelimpahan. Mari teruslah berharap mengandalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup memberkatimu. Sampai berjumpa di Renungan berikutnya. Jika Renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Saudara. Silahkan dibagikan kepada yang lain. Jangan lupa untuk di-like. Di-respon. Dan juga bagi yang belum. Silahkan dukung program ini dengan di-subscribe. Selamat berkaititas. Tetap menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Anda sehat. Keluarga sehat. Indonesia sehat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.